Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rizky Ramadan dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Saya ingin menjelaskan perihal emosi dalam psikologi. Pengertian emosi dalam psikologi. Emosi dalam psikologi adalah suatu pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan psikologis yang digunakan seseorang untuk menangani masalah dan peristiwa penting dalam kehidupan personal. Ada apa aja sih macam-macam emosi pada tahun 1980, ada seorang psikolog yang menemukan 8 kategori emosi yang ia kelompokkan secara berpasangan yang berbeda, yaitu Joy dan Sadness. Joy senang, sadness sedih. Anger dan fear Anger marah dan fear takut Trust dan discuss Trust percaya dan discuss Jiji Surprise dan anticipation Surprise terkejut dan anticipation berharap Dan saya telah meresearch dua teori yang saya pahami, yaitu teori facial feedback dan teori jumpslag. Apa sih teori facial feedback? Menurut saya, teori ini menyatakan bahwa ekspresi wajah sangatlah penting untuk mengungkapkan rasa emosi dalam psikologi. Sedangkan, teori Jenslang adalah teori pertama yang ada pada zaman psikologi modern. Teori ini dikembangkan oleh William Jens dan Cher Lengs. Pada abad ke-19, teori tersebut berhipotensi bahwa rangsangan psikologis menyebabkan syaraf otonom bereaksi yang pada gilirannya menyebabkan individu itu menjadi emosi. 2 atau 5 3 4 5 6 8 9 Pengalaman subjektif Apakah kalian pernah menghadiri pengemakaman dari salah satu anggota keluarga kalian? Bagaimana sih perasaan kalian di saat kalian diselimuti dengan orang-orang yang berkabung? Apakah kalian juga merasakan sedih? Pastinya itulah energi dari emosi yang bisa kalian rasakan Respon perilaku Apa sih respon perilaku? Aspek respon perilaku dari respon emosional adalah ekspresi emosional yang sebenarnya Respon perilaku ini bisa berupa senyuman, kawa, nangis, besahan, dan lainnya Sesuai norma, adat istiadat, dan kepribadian masyarakatnya Itulah aspek dari respon perilaku Apa sih keuntungan kita memahami emosi? Semua orang pasti bisa merasakan emosi Tapi tidak semua orang bisa memahami emosi Karena kalau misalnya kita sudah bisa memahami dan merasakan emosi Kita juga tahu dari emosional orang lain Dari lingkungan, dari diri kita sendiri Dan kita bisa disebut sudah matang dalam perihal emosi Kematangan emosi kita sudah pas Karena kita sudah bisa memahami apa itu emosi Baiklah itu saja yang bisa saya sampaikan Saya Rizky Ramadan Terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton Dan saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh